Hey, wait! If you not understand what I say in Bahasa Indonesia, turn on CZ or subtitles for this video and translation will be shown in English. Kalau kamu emang orang Indonesia atau bisa bahasa Indonesia, lanjut aja nonton! Happy watching! Hai hai! Ya, halo! Bersama lagi dengan saya di Dov Dov Gaming. Kali ini, Dov Dov Gaming kembali lagi akan main Spiral Wario. Oke guys, jadi kemarin itu Dov Dov Gaming udah kasih kombo build Valkyrie ya. Pedas banget sih, gak ada obat. Memang si Valkyrie ini saya akui, huh, pedas sekali dia. Oh iya, mau lihat bisa diklik di atas atau enggak di description di bawah ya. Jadi kali ini saya akan memberitahu counter dari si pedas Valkyrie. Sebenarnya ada gak sih? Tentu aja ada. Karena setiap gassing menurut Dov Dov Gaming tuh pasti ada yang namanya kelemahan dan ada kelebihan. Oke, ini dia. Yang pertama adalah... Atom. Jadi ada viewer atau subscriber saya itu dia bilang si Valkyrie ini bakal keokbar lawan Atom. Itu bisa saya katakan cukup benar juga. Karena si Atom punya jurus kayak saat jurus dia kayak teng-teng-teng-teng-teng-teng. Nah itu dia gak terkena si pedas Valkyrie ini. Dia bisa menghabisi tanpa menyentuh ya, tanpa tersentuh gitu. Dan yang kedua weight ringnya itu adalah Thunderclut. Dan drivernya adalah Ravager. Seperti biasa. Ini memang jadi favorit saya sih. Dia sangat ini ya, klop banget ya. Pertama, saat dia impact, dia akan memberikan efek break yang dimana dikasih oleh si Ravager. Nah, terus dari efek break akan menghasilkan skill daripada Thunderclut. Thunderclut ini akan memberikan listrik-listrik gitu terhadap lawan. Jadi Thunderclut ini gunanya untuk attack reduce. Jadi mengurangi attack daripada lawan. Karena efek break ini. Jadi kita disini sangat main cepat ya. Karena dia tuh sebelum jurus kita juga harus udah duluan-duluanan. Kalau enggak, kalau enggak lagi. Kalau enggak, kita bisa mati sama jurusnya dia ini. Kita terus impact-impact karena dia kan interval impact-nya agak lama. Nah, kita harus udah lebih duluan, mendamage-berdamage. Dan dia sudah mati duluan sebelum dia jurus. Dan yang belum tahu, si atom ini dia jurus bisa 4 kali, bisa 8 kali. Caranya gimana sih biar 8 kali terus? Itu perlu yang namanya efek break. Jadi pas ada api-api di lawan, nah itu kita pencet jurus kita. Nah, itu 8 kali. Kalau emang enggak ada efek break, itu dikasih cuma 4 kali. 4 kali slash gitu loh. Combo build kedua, itu adalah Phoenix. Ada yang bilang juga, bang ini lawannya Phoenix nih bang. Nah, betul sekali. Phoenix memang luar biasa ya. Kenapa sih saya pakai Phoenix? Karena Phoenix ini punya efek hidup kembali. Kalau di sini apa namanya? Rebirth. Dia hidup kembali. Jadi saat nyawanya habis, tapi dengan syarat bar ultimate harus penuh. Tahunya dari mana? Ya tentunya 100% dan muncul ungu-ungu di sekitaran. Nah, ungu-ungu di sekitaran itu akan memberikan damage kepada lawan yang di dekatnya. Jadi bunyinya tuh kayak, kayak gitu-gitu. Nanti ada deh. Coba kencangin aja volumenya. Itu ada syaratnya. Nah, jadi misalnya di saat udah ungu-ungu seperti itu, dan kita mati, itu akan penuh kembali. Langsung, betul-betul hidup kembali. Ada rambang burung apalah itu warna ungu. Dan terus akan memberikan damage terus-terusan terhadap lawan dimanapun itu. Karena arena terbakar oleh ungu-ungu kan. Dan terus ruginya saat hidup kembali itu, Rebirth ini. Kita tuh defense-nya 0, guys. Jadi memang cukup pedas kalau diserang saat hidup kembali. Dan weight ring-nya itu, saya pakai Revenge. Revenge ini, yang belum tahu, dia memberikan projectile S akumulasi dari damage yang diberikan terhadap lawan. Jadi misalnya lawan itu udah damage ke kita. Misalnya dia kasih damage seribu. Kita akan mengembalikan 600. Dan driver-nya adalah Infusion. Infusion ini apa sih, Bang? Infusion ini dia recover HP when a projectile hit your enemy. Dari 60%. Jadi misalnya projectile kita jumlahnya seribu. Nah, itu akan diberi healing 600. Itu lumayan banget. Jadi ini berhubungan banget semuanya ya. Jadi Valkyrie kan dia muter dulu gitu kan. Peduh sebetulnya orang kita. Jeberat, 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 jeberat. Jadi si Revenge itu akan memberikan S. Sebesar pedas yang diberikan si Valkyrie-nya ini. Nah, saat memberikan projectile, itu akan meng-healing kita. Itu lumayan banget, guys. Apalagi kalau memang jurusnya sudah aktif. Nah, saya sarankan untuk lawan si Valkyrie ini saat menggunakan si Phoenix. Kalau bisa, menggunakan launcher yang defense. Dan kalau bisa itu kita harus di tengah-tengah perfect. Dengan di tengah-tengah perfect pakai launcher defense, itu akan memberikan 10% block tambahan. Nah, karena di sini Phoenix ini sudah punya sendiri 32% untuk blocking lawan. Blocking di sini sangat penting. Karena untuk bertambahnya start daripada jurus. Jadi kalau bisa, kita harus betul-betul bisa blocking agar jurusnya sudah aktif dari awal. Sebelum si Valkyrie-nya ini membunuh kita. Karena cukup seram banget ini, si Valkyrie ini. Oke, yang ketiga itu adalah Beelzebub. Duh, bang. Kok Beelzebub? Kok malah pakai stamina? Attack ketemu stamina? Kalah lah, bang. Enggak. Justru ini bagus loh, guys. Oke, waitering yang keduanya ini adalah Gladiator. Gladiator kalau yang nggak punya, boleh banget pakai Devil ya. Seperti video saya sebelumnya, saya jelaskan. Dan yang ketiga itu, kita pakai Shadow. Shadow itu dia memberikan ini. Projectile merah ketika kita tersentuh dengan tembok, guys. Dia tuh damage-nya 75%. Skill cooldown-nya 1,5 second. Jadi kalau memang udah 1,5 second, dia udah ready aja untuk mengeluarkan. Pokoknya ke arah tembok itu dia otomatis akan menyerang projectile merah gitu. Itu pedas juga loh. Nah, apa hubungannya sebetulnya? Jadi, saat Valkyrie. Valkyrie tuh kan muternya dia ke kanan. Sementara si Beelzebub itu ke kiri. Nah, kita pakai tipe circle. Jadi, betul-betul bisa ketemu gini-gini terus, guys. Atas, bawah, atas, bawah. Betul-betul terus berdempet, menyerempet terus. Nah, di saat menyerempet, Beelzebub bisa lifesteal. Lifesteal-nya pedas gara-gara gladiator. Nah, kalau memang menyerempet-menyerempet, dan terus si Valkyrie-nya impact misalnya, dan kita terpentau melalui, kena tembok. Saat kena tembok, kita memberikan projectile daripada Shadow. Wow, itu pedas banget, guys. Sangat besar sekali untuk menang melawan Valkyrie ini. Saat memakai Beelzebub, Gladiator, dan Shadow-nya. Oh, iya. Untuk microchip-nya tuh, untuk Atom, saya pakainya ini ya. Jadi, dikasih disini ada merah, biru, dan hijau. Nah, saya pertama itu nggak pakai yang cooldown impact. Saya pakai yang sakit aja, yang berdamage. Attack plus 9,62%. Habis itu pakai defense-nya sedikit. Habis itu, dan charge agar jurusnya, bar-nya penuh. Dan, untuk Phoenix, itu saya pakai enemy charge, pengurangan. Jadi, disini maksudnya itu, musuh bakal charge jurusnya itu lama. Dikurangi 3,40%. Itu lumayan banget. Banyakin aja defense, saya pakai yang 14%. Dan, penambahan defense juga 14%. Karena, lawan si Valkyrie ini, dia perlu banget defense yang kuat ya. Karena, dia pedas banget ini. Sebari, kita bisa mengisi jurus kita. Dan, untuk si Beelzebub, itu yang merah tentu aja penambah attack. Karena, kita perlu pedes-pedesan. Dan, yang ini bisa, yang hijau itu bisa pakai yang recovery ya. Recovery 4%. Jadi, dia kan memang lifesteal ya. Jadi, lifesteal bisa lebih banyak. Dan, defense-nya pakai aja yang, jangan shield. Shield nggak berguna karena, Beelzebub nggak main-main shield ya. Pakai aja defense, itu bagus. Oke guys, kalau dari ketiga ini, kira-kira mana sih yang paling pas banget gitu. Untuk ngelawan si Valkyrie ini. Saya sarankan pakai yang, Beelzebub, Gladiator, dan Shadow. Karena, itu betul-betul cepet banget. Saya udah nyoba, itu betul-betul sakit. Jadi ya. Karena, beda arah juga. Pertama, terus mengerampet terus. Dan, terus saat, misalnya Valkyrie itu impact. Dan, kita terpental tembok. Itu memberikan projectile yang cukup pedas. Jadi, luar biasa banget. Oke guys, itu dia ya tadi. Gasing-gasing yang dapat meng-counter si Pedas Valkyrie. Jangan lupa subscribe Dove Dove Gaming. Share, like, dan komen juga boleh. Dadah! Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.